Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan bahas yaitu modul lagi cuy modul tanpa root di HP podo yang tidak bisa di UBL ini cuy aduh ya namun kali ini saya akan berikan tutorial lengkap karena ini work dan sudah saya uji coba ya saya tes selama 3 3 bulan puasa tiga kali lebarannya sih namun catatan buat teman-teman ini bukan modul yang bisa mengganti contohnya refresh rate teman-teman ini mentok sistem itu cuman 90 tidak mungkin ya menjadi 120 namun untuk bawaan vendor biasanya ya setting bawaannya itu dia itu kurang maksimal gitu contohnya gini mungkin yang sudah sering pernah bahas kamera bawaan dengan Google Camera aplikasi contohnya LMC banyak Google Camera Nikita dan tetek bengek itu jauh cuy hasilnya jauh ya karena begitulah vendor HP HP banyak yang membatasi makanya banyak yang pilih Xiaomi yang mudah di root dan gampang diaprak namun ya nama juga BBK ya Odo Bipoi dan Realme dan Sumsang juga susah Oke caranya ini work juga untuk tanpa root namun ketika kita reboot dia balik lagi kita harus melakukan lagi gitu lalu disini saya akan berikan solusinya jadi untuk modul-modul ini yang kemarin-kemarin juga teman-teman tinggal pilih dan rasakan dan bandingkan dan bedakan gitu mana yang cocok mana yang enak di HP teman-teman ya jadi itu referensi di teman-teman oke langsung saja jangan banyak baca kita langsung unggas dulu di HP bawaannya ini tanpa root tentunya disini kita buka file manager atau pengelola file itu pergi ke penyimpanan teman-teman cari file nya silahkan download di deskripsi maupun di film komentar untuk nama modulnya ini fur gaming power versi 3 modul magis non-root dan root langsung saja kita kencis disini kita ekstrak dulu untuk modulnya kita ekstrak ke pilih folder ekstrak aja disini dan ekstrak aja dulu ya ini kepanjangan kita ya ini aja dulu dihapus paroh dan oke dan kita balik lagi ingat ini di penyimpanan ponsel atau di internal di luar folder ya Nah ini dia pure gaming power nah teman-teman dibuka dulu nah yang ini kita pindahkan lagi cuy ya atau ganti nama dulu ganti nama dulu yang ini dihapus untuk garis bawah dan versi tiganya seperti ini dan kita pindahkan lagi ke luar folder di penyimpanan ponsel agar nanti comment line ataupun comment from ya lewat breven saya sarankan pakai ini kita setting dulu untuk developernya Nah untuk HP Odo nih ya untuk beberapa HP jangan lupa ya setelah firing ini otomatis pasti firing teman-teman jangan kembali dulu lah kalian scroll ke bawah ini penting dan wajib untuk yang suka pakai modul ya ini animasi kita turunkan dulu biar lebih ngebut gitu ya dan buffer nih buffer kalau kalian suka nge-game ya Nah ini ukuran penyangga buffer ini kita matikan jangan dimatikan lagi 64k aja biar lebih cepet buffernya ya saat di gameplay dan setelah itu pokoknya Scroll kebawah aja Nah untuk HP Odo ini ada yang matikan pematauan izin Nah biasanya gagal dan tidak sempurna itu disini karena tidak diaktifkan cuy ya Nah kalau HP Xiaomi biasanya namanya itu kalau nggak salah USB keamanan atau punya pada matikan pematauan izin seperti ini kalau sama tinggal dimatikan dan kita firingkan dulu untuk prevent untuk cara firingnya sudah saya bahas di video yang lain dan oke nanti sudah seperti ini ya sebenarnya untuk comment lainnya ini yang lebih enaknya itu ya perintah-perintah dari cmd ya teman-teman pakai aplikasi mtmanager manager nah aplikasi mtmanager ini mudah untuk kalian edit string atau modifikasi aplikasi ya membuka aplikasi uprak-aprak ketek banget pakai ini non-road dan root juga bisa cuy ya modifikasi nah ini sama aja ini penyimpanan ponsel ini penyimpanan ponsel cuman diduakan begini enaknya ini kita bisa pindahkan dari VSP contohnya ke folder record jadi tinggal sweep ke kanan itu kelebihannya pokoknya banyak lebih hanya oke langsung saja kita kencing saja ke pembahasannya sorry saya belum ngopi aja folder vgp-nya yang sudah kita buat tadi Kak seperti ini maka dia akan terpilih di atas tuh ya di sini kita jadi copy jalurnya ya ditekan aja untuk mtmanager ditekan seperti ini dia akan teks telah disalin kita langsung pergi ke comment line di prevent seperti ini dan ke access comment dan oke di di sini kalian tinggal ketikkan saja sh spasi tempelkan di sini nah ini storage itu adalah penyimpanan emulation itu dan kosong sampai ke PGP ini adalah nama folder yang tadi kita taruh dan kita tinggal masukkan dalemannya cuy ini access comment ya Nah dalemannya itu adalah PGP strip 3 versi 3 sh ya contohnya panjang nih berhubungin pendek di ini juga bisa lah tadi ya kalau tidak mau ribet ya kalian tinggal salin aja seperti ini salin ya agar nanti kedetek di dalam folder ini kita keluar saja semuanya kita keluar dan kita tempelkan di sini nah ini adalah comment lainnya cuy ya Bang nanti kalau direbutkan hilang lagi pengetulannya bagaimana Bang kalian tinggal salin aja seperti ini ya ya jadi teman-teman tinggal tulis aja di catetan agar nanti kalau setiap ribet nggak usah ribet ya tinggal kalian comment seperti ini aja jadi copy masuk lagi ke sini contohnya seperti ini teman-teman ingin membanding-bandingkan ingin memilih-milih gitu yang mana yang enak dipakai untuk modul-modul karena banyak sekali yang membagikan modul-modul takutnya kan kenapa-kenapa ya ke set prop teman-teman itu di HP bawaan meskipun tidak root biasanya akan ngaruh kalau abal-abal yang namanya modulnya itu cuy bisa-bisa rusak ya jadi ini juga dengan mayor kalau botok ditanggung sama PRT cuy ya ini sudah saya uji coba sih ini aman ya cuy ya ini emang oke nih jadi langsung saja kita unggas kencis dia langsung berjalan kalau salah ya pasti teman-teman tidak akan berjalan ya tidak akan terdetek di komen lain ini ataupun eksek komen setelah itu kita tunggu sampai selesai format tuning rendering oven GL ini terima kasih untuk jackspo nah yang developer ini jackspo silahkan teman-teman subaktifkan punya gaming Reaper juga cuy thermal service dan di sini ada ramboaster biasanya kalau memang itu asli yang namanya modul ya teman-teman pemasangannya itu lumayan lama karena HP ini juga baru di restart dimulai ulang karena kemarin-kemarin saya sering pakai modul jadi ya sudah selesai ya karena pengembangnya orang luar ya cuy ya bahasanya bahasa Inggris karena ini string string bisa di kita ubah juga sebenarnya nah disini dicatetan juga ada download reboot device jadi kalau di reboot device kalian pasti ini tidak akan bekerja ya untuk script ini jadi teman-teman langsung aja main game cuy coba dan rasakan gitu ya tanpa ini dan pakai ini oke sama saja untuk di virtual Android yang root juga bisa teman-teman gunakan tentunya nah sekarang kita pakai di HP yang root ya ini sebenarnya HPnya satu cuman dual boot ya ini virtual Android yang saya pasang magis miniger ini juga Android ini Androidnya 10 kalau HP bawahnya ini Android 11 sih jadi ini alternatif buat temen-temen ya yang tidak tahu yang mungkin baru join lagi baru lihat video saya ini adalah sebuah aplikasi yang dimana kita bisa multibot multirumnya kita bisa aprek belajar-aprek belajar punya belajar lah ya root multi darut modifikasi diacak-acak juga ya di sini teman-teman bisa sih tanpa melibatkan bahwa sistem karena ini yang kita buka adalah aplikasi ya ingat ini aplikasi dan Androidnya 10 kalian kalau belum tahu cari atau lihat video-video saya tentang virtual Android karena ini cuman buat tutorial yang di HP root karena di sini sudah bikin folder ya PGP kita pindahkan saja ya import yaitu folder PGP nya cuy foldernya yang kita pindahkannya ke virtual Android Vipon Gaga yang root tentunya ya setelah kita pindahkan kita buka lagi untuk Android 10 Vipon Gaga dan disini kita cek lagi suya karena ini root ya romnya dan biasanya masuknya itu dokumen kalau gini akan benar ke dokumen caranya itu disini nih kita mainkan dan kita pilih strip tiga dan kita pilih storage kalau tadi turut ya Nah ini storage ini adalah penyimpanan konsep di luar kita taruhnya wajib di luar biar ke detek sama aja untuk caranya kita mau dulu ke luar disini ya Nah jadi disini adanya di storage emulation kosong nol ya PGP sama aja ya Nah karena ini mode root kita buka lagi pakai ini aja isinya pakai breven aja lebih mudah ya si komen dan enjoy dan launch prevent ia akan karena rootnya bisa kita pilih root gausah firing firing yang namanya USB debugging Android 7 Android 10 kebawah kalau root mudah pakai aplikasi apapun contohnya breven ini cuy oke not now langsung kita eksekomen lagi nah kita masukkan jalurnya seperti ini juga sama sh storage emulation Oke langsung kita eksekusi dulu kita tunggu dulu sampai selesai berlama-lama kemudian nah baik yang di room sudah root ini sudah bisa ya biasanya kalau di virtual ini meskipun kita reboot matikan dia itu biasanya nempel gitu cuy ya karena ini prosesnya root gitu ya kalau botop juga tinggal dihapus ganti room ya nggak usah takut botop kalau untuk virtual Android karena ini yang yang dijalankan adalah aplikasi Vipon Gelda dan menjalankan didalamnya Android 10 ROM custom ya ham tanpa melibatkan sistemnya sistemnya cuman membuka aplikasi banyak baji guri ya silahkan temen-temen coba namun lebih mudahan simpel itu pakai access comment ini itu breven jadi sama aja suya sama aja caranya di root maupun tanpa root dan ini adalah Android 10 yang saya mengambang ini dan ini Android 11 bawaan HP ya jadi seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di next video bye-bye